Intro Tony Ferguson sendiri mengungkapkan bagaimana efek pensiunnya The Eagle terhadap dirinya Ferguson pernah disebut-sebut sebagai petarung yang paling mungkin mengalahkan The Eagle El Kukui sempat mengukir 12 kemenangan beruntun di kelas ringan UFC pada saat Khabib juga sedang berjaya pada selang waktu 2013 hingga 2019 UFC tercatat sampai 5 kali menjadwalkan pertarungan Khabib vs Ferguson Akan tetapi, pertarungan mereka tak pernah menjadi kenyataan Itu sebabnya Ferguson kemudian dianggap sebagai musuh terkutuk legenda UFC asal Dagestan ini Tony Ferguson jelas masih penasaran kepada The Eagle Ketika The Eagle mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan Oktober 2020 silam El Kukui sangatlah kecewa Dulu sempat beredar video Ferguson mengamuk-ngamuk ketika melihat Khabib menyatakan pensiun Usai bertarung melawan Justin Gaethje di UFC 254 Bukan hanya kecewa, pensiunnya The Eagle sepertinya juga mengganggu performa Ferguson Faktanya setelah dia batal bertarung dengan Khabib untuk kelima kalinya Ferguson terjebak dalam tren kekalahan sampai saat ini Saat ini El Kukui tercatat sudah mengalami 6 kekalahan beruntun Baru-baru ini kepada MMA Mania Ferguson mengungkapkan efek pensiunnya Khabib Aku tahu ketika Khabib pergi, sebagian kecil dari diriku juga pergi bersamanya Itu benar-benar mengecewakan Karena selalu ada hype yang tinggi diantara kami Kemudian ada pandemi Timku berubah Tidak ada lagi yang tersisa untukku Namun Ferguson membantah pensiunnya The Eagle mempengaruhi motivasinya Dia justru ingin terus bertarung dengan harapan bisa menggoda Khabib untuk kembali Tidak ada lagi yang tersisa Kecuali aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku ingin terus berkompetisi Aku ingin bertarung sebanyak-banyaknya Sehingga mungkin entah menang atau kalah Khabib akan kembali Khabib sudah mengundurkan diri dari jagat pertarungan selama hampir 3 tahun Dan Ferguson sekarang sudah berusia 39 tahun Namun petarung asal California itu mengaku belum memikirkan untuk pensiun Aku belum siap untuk pensiun Aku belum memikirkannya Aku tidak tahu bagaimana melakukan hal selain bertarung Ungkap pemilik rekor 25 kemenangan dan 9 kekalahan itu Tony Ferguson sudah menafalkan jadwal untuk bertarung kembali Dan dia diagendakan untuk menghadapi penantang baru Paddy Pimblad di UFC 296 pada 16 Desember mendatang Masa depan perebutan gelar juara dunia kelas bantam Telah menjadi topik yang diperdebatkan sejak seorang juara baru dinobatkan Pada UFC 292 di bulan Agustus yang lalu Shane O'Malley mencetak kejutan besar dalam perebutan gelar pertamanya Saat promosi ini kembali ke Boston Dengan menarakan serangan balik dari tangan kanan ke arah Aljamain Sterling pada ronde kedua Untuk menyatakan dirinya sebagai gembong baru di kelas 135 pon Tiga kali mempertahankan gelar yang diraih Sterling menempatkannya pada posisi sebagai kandidat utama untuk perebutan gelar Namun para juri masih belum dapat memastikan apakah hal itu akan terjadi Sterling baru-baru ini meraih kemenangan atas rekannya di UFC Mike Grundy Dan mengingatkan dunia bahwa ia masih menginginkan sebuah laga ulang Bagi mantan juara 2 divisi Daniel Cormier yang malam itu berada di arena Ia meyakini bahwa Fang Master memang layak untuk mendapatkan kesempatan itu Namun ia tidak yakin hal itu akan segera terwujud Aku menyukai Aljamain Sterling Aku menyukai kemampuannya Untuk menghadapi siapapun dan kapanpun Dia adalah sang juara Dia tidak peduli Dia masih bertarung melawan orang-orang ini Meskipun hal itu membuatku semakin mencintainya Namun pada akhirnya ia akan menjadi hal yang menyulitkan dirinya Untuk mendapatkan apa yang ia inginkan Perebutan gelar juara Jika Saint O'Malley tidak ingin melawannya Ia tidak akan dipaksa Semakin besar seorang bintang Semakin banyak masukan yang akan ia dapatkan Dan seperti apa perjalanannya Apakah tidak adil Jika Aljamain Sterling tidak mendapatkan perebutan gelar dengan segera Mungkin Dengan semua pertahanan yang telah ia jalani Aku tarik kembali pernyataan itu Tidak ada kata mungkin Tentu saja Aljamain Sterling harus mendapatkan perebutan gelar segera Dia harus mendapatkan pertandingan ulang Namun ia tidak akan mendapatkannya Karena O'Malley tidak akan melihat ke belakang Ungkap Cormier Walau hanya memiliki kemenangan beruntun Setelah kalah angka dari Corey Sennhegan Pada bulan Maret Marlon Citovera nampaknya akan menjadi penantang utama bagi O'Malley Marlon Vera mencetak kemenangan mutlak Atas Pedro Moonhouse pada malam yang sama Ketika O'Malley mengalahkan Sterling Yang membuka kemungkinan sebuah laga ulang melawan O'Malley Yang dikalahkan Vera pada bulan Agustus 2020 yang lalu Marlon Citovera adalah satu-satunya petarung yang pernah mengalahkan O'Malley sejauh ini Dan sejarah antara keduanya dapat semakin memundurkan penantang teratas Merab Zalysvili Apakah Merab layak mendapatkan perebutan gelar? Tentu Mokap Cormier Apakah Merab lebih layak mendapatkan perebutan gelar daripada Marlon Vera? Tentu saja Bagaimana kemungkinan Citovera bertarung sebelum Merab dan Aljo demi gelar itu? Itu sangat pasti Mereka memiliki latar belakang Mereka memiliki sejarah Mereka bertarung di malam yang sama Dan St. O'Malley ingin melawannya Karena ia ingin membalas satu-satunya kekalahan Maka pada akhirnya Seluruh alasan yang aku pilih untuk mencintai Aljo Atau yang anda lakukan pada akhirnya akan merugikannya Tutup Daniel Cormier Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton